ngkonek wis tak tinggal aku mati umatku iku ngkona sing bakal ngapalki Qur'an atau ngaji Al-Qur'an wetafakuhubidin memperdalam ilmu agama agamanya pinter tadi Pak Kiai upamane pada satu saat syaitan bisiki Pak Kiai sampahnya daripada rezekini keteteran le mulang supaya ne jejek nyerpiye buk gelemo nyedak nang para pemimpin uto nyedak onang sing nyekal pemerintah itu sopok cedak ono nema cedak ingkosapan agamanya di Joko aja sampai tetel ngerti tetel jangan sampai hilang senajaran jajar kalau Pak pemerintah aja sampai hilang hal yang seperti itu tidak mungkin ne uang armundo pohon mundowit sing onorini sing oleh yori jadi upamu kiai kok cedak-cedakkan presiden ke oleh kesalahan dalam agam saya baca hadis Nabi yang saya sampaikan adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW setan itu sangat licik licik tenang setan Masya Allah bisiki kalau ngopong halin ngopo 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 di bisiki sebab kurang ngamal ngopo sebab ngopo ngopo di bisiki setan awalnya setan kita nang di ngon isya kok kok sampai bisa di bisiki seperti itu karena kurang mempraktekkan ilmunya kurang ikhlas oleh ngamal mula gampang di bisiki ne wiki wong umum ramah salah kalau tak bahas sing takar pake wong sing duwening ngel ngelmu sing menonjol ng masyarakat jadi wong sing duwening ngelmu itu dipuji setan hei pak kiai sampai ngelmu mendekatkan diri kepada sultan penguasa sing nyekal pemerintah ini sopok kok sampean supaya uripe kepenak di mulang agama itu tenteram ayam enaklah kepenak ngono? itu lagi mucu di setan ngkonek sekoyang ngono sampean jaga rambusa agamanya sampai daya oco sing kenceng sampean ini tidak mungkin seperti itu selama seorang itu mendekatkan kepada presiden mendekat kepada penguasa pemerintah itu tidak ada lain kecualihan yang mendapat kesalahan dalam agama betul kan? betul mau ngerti kan? saya di nomor nanti kok ala ulama ahli jannah ulama itu jadi penduduk suarga dan jadi penduduk suarga jadi penduduk suarga jadi penduduk suarga jadi penduduk suarga itu jadi penduduk suarga ulama seperti apa yang menjadi ahli surga itu? apakah ada ulama yang masuk neraka? ulama itu apa? ulama itu tidak pernah lurus ada ulama itu ada ulama itu apa? akhirat tidak tahu ini 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 jadi jadi jangan semembangga membakakan wah pondok saya oh ada yang jadi presiden ada yang jadi menteri rumah sana ini pondok pesantren murid-murid pondok pesantren jadi seorang pemerintah jadi presiden jadi menteri itu apakah kira-kira level atau tidak? santri seperti itu jangan kita harus mengerti seorang ulama itu dekat-dekat sama pejabat pemerintah saja tidak baik gitu cedak-cedak seorang orang apa? kok malah jadi? bukan apa? lana pejabat pemerintah nyedak nangkia itu bagus pegawai-pegawai negeri pejabat pemerintah aparatur negara tentara polisi gelepodong ngaji itu termasuk api-api wong yang jadi pejabat pemerintah tadi api-api wong terus masuk dan jadi aparat pemerintah polisi gelepodong ngaji polisi tentara gelepodong ngaji pedagang gelepodong ngaji itu termasuk omong yang bagus apa mana kamu mengendaki seorang ulama jadi seorang ulama yang jadi ulama pemerintahan yang dekat dengan presiden nggak udeng-udeng yang sak beduk apa kira-kira itu ulama akhirat? ulama itu ada ulama akhirat ada ulama suk ulama suk ini ulama yang sak ngesuk ngesuk nge-suk orang-orang jatah kepengen jaluk jatah dengan presiden barangku orang ulama ngesuk ngesuk ngerti lagi ulama itu ada ulama akhirat ada ulama ulama suk ini apa? ulama suk ini ulama ngesuk 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 orang-orang jatah mandat pak kalau mau jatah mandat jatah apa? lah tadi ya pemerintah pejabat pemerintah insyaallah ini danyani oleh akhirat oleh dari bupati geleng ngaji dari wali kota geleng ngaji oh orang pemerintah dari gubernur geleng ngaji apa? geleng ngaji termasuk orang yang terbaik diantara mereka-mereka saya ini apa? jadi pejabat geleng ngaji susah imam sawi ngendika akan tafakohu ko bela antar asa tafakohu ko bela antar asu hai orang-orang belajarlah ilmu agama sebelum anda jadi seorang pemimpin sebelum kamu jadi seorang pejabat pemerintah saat durungnya jadi pejabat pemerintah saat durungnya jadi pemimpin belajarlah ilmu agama kamu akan selamat